Selamat datang di audiobook yang dikeluarkan oleh Audiotune, novel yang berjudul Sekretaris Kesayangan, karya dari autor Rizky Tab, pegisi suara Ideca, episode hari pertama bagian 2. Sebelum memulai mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Ridwan, Inaya mengirimkan pesan kepada Yasmin. Yasmin, kamu di mana? Udah jam 8 lho, beberapa menit kemudian. Yasmin masuk ke ruangan dengan tergesa-gesa. Selamat pagi, ucap Yasmin. Baru hari pertama lho, telat, ucap Cynthia, salah satu karyawan senior di tim mereka. Maaf, mbak. Tadi ada kendala sedikit. Jawab Yasmin. Yasmin melirik ke arah Inaya. Kemudian Inaya memberikan isyarat bahwa kursi kosong yang ada di sebelahnya itu adalah tempat Yasmin. Dan Yasmin pun mengerti. Ia langsung menghampiri Inaya dan duduk di sebelahnya. Siapa yang suruh kamu duduk di situ? Tanya Cynthia. Maaf, mbak. Saya kira kursi kosong ini disediakan untuk saya. Jawab Yasmin. Kemudian bangkit dari duduknya. Memang iya, itu untuk kamu. Tapi saya kan belum persilahkan kamu duduk. Jawab Cynthia sini. Maaf, mbak. Hanya itu yang bisa Yasmin ucapkan. Sabar, Yas. Kita masih baru di sini. Ia udah senior. Ya sudah, sekarang duduk. Ucap Cynthia. Ini orang maunya apa sih? Yasmin menggerut kekesal. Kemudian duduk tepat di sebelah Inaya. Yasmin, banding kamu samperin dulu atasan kita tuh. Ketua tim marketing VIP. Pari Dua namanya. Itu yang di dalam ruangan. Jelas Inaya. Ia berbicara sangat pelan dan hati-hati. Baiklah. Apalagi aku terlamat hari ini. Oh, benar-benar kacau. Kemudian Yasmin bangkit dari duduknya menuju ruangan kecil di mana Ridwan berada di dalamnya. Selamat pagi, pak. Permisi. Ucapnya dengan hati-hati. Ya, selamat pagi. Kamu pasti Yasmin. Apa benar? Jawab Ridwan dengan ramah. Ia, pak. Benar. Maaf, pak. Saya terlambat. Apa yang bisa saya kerjakan hari ini, pak? Kemudian Yasmin maju satu langkah. Ia, nggak apa-apa. Kali ini kamu dimaafkan. Tapi lain kali, jangan diulang ya. Kalaupun ada sesuatu yang berdesak sehingga membuat kamu harus datang terlambat, Segera hubungi saya. Jelasnya. Oh, iya. Kamu bantu saya di sini, ya. Kamu lihatkan meja di sebelah sana sangat berantakan. Tolong disusun kembali yang rapi dan berkasnya itu masukkan ke dalam map sesuai urutan tanggalnya. Paham? Jelas Ridwan. Sambil mengarahkan Yasmin kepada berkas yang dimaksud. Baik, pak. Yasmin segera melakukan sesuai apa yang diperintahkan Ridwan. Kini ayah bertanya-tanya, Kenapa Yasmin belum juga keluar dari ruangan itu? Padahal, Sudah sekitar 10 menit Yasmin berada di sana. Apa Yasmin dimarah ya sehabisan? Ya ampun, Yas. Baru hari pertama. Inaya sangat mengkhawatirkan Yasmin. Setengah jam kemudian, Akhirnya Yasmin keluar dari ruangan itu. Inaya lega melihatnya, Meskipun ia penasaran kenapa bisa sampai setengah jam berada di ruangan itu. Yasmin pun kembali duduk tepat di sebelah Inaya. Gimana Yas? Kamu dimarah ya? Bisik Inaya pelan. Gak, oh. Bapak itu sama sekali gak marah. Dia cuma mengingatkan, Kalau seandainya aku telat lagi, Tidaknya berikan kabar padanya, Menghubunginya gitu. Jelas Yasmin. Terus kenapa bisa lama banget di dalam ruangan? Inilah yang membuat Inaya penasaran sejak tadi. Oh, itu. Aku disuruh parihiduan untuk meratikan berkas-berkas di ruangannya. Ucap Yasmin. Ucap Yasmin. Aku mau ke toko baju. Inaya langsung memilih beberapa potong kemeja, Dengan warna-warna yang gelap. Merah marun, Hitam, Biru dongkar, Dan coklat. Karena ia tidak percaya diri jika harus mengenakan pakaian berwarna terang. Aku udah nih, Kalian gimana? Tanya Inaya pada tiga sahabatnya yang masih memilih-milih. Bentar, Ini cocok gak buat aku? Tanya Ririn. Cocok Ririn. Manis sekali kalau kamu yang pakai itu. Pakailah, Ayo. Mereka membayar di kasir. Saat giliran Inaya, Ia agak sedikit khawatir. Apakah uang yang ia bawa cukup untuk membayar pakaiannya? Baju-baju yang telah ia pilih? Totalnya 650 ribu rupiah, mbak. Ucap wanita, Penjaga kasir. Oh, oke. Sebentar, mbak. Inaya mengeluarkan sejumlah uang tersebut dari dalam tasnya. Alhamdulillah. Cukup. Mereka berempat pergi ke toko baju bersama-sama menggunakan mobil Yasmin. Kemudian, Karena rumah mawar dan Ririn tak searah dengan Yasmin, Mereka melanjutkan perjalanan pulang dengan menggunakan ojek online. Sementara Inaya yang searah, Tetap ikut bersama Yasmin. Bersambung. Sampai jumpa di episode yang selanjutnya. Bye-bye. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, Segera download AudioTune.